oke guys balik lagi ya di channel gua ya tenang-tenang disini udah ada kontestan pertama gua nih guys ya enggak tenang udah curiga banget tuh ya mukanya udah curiga banget guys kayak kalo udah konten tuh curiga banget tapi btw ya guys ya di GH itu cuman berdua ya karena yang lain udah ke Bandung ya tinggal sendirian gitu ya berdua doang emang anjing temen-temen gua ya nah guys nanti kita udah hand ya oke Dib jadi disini gua pernah bikin sama kevin Dib nah terus kan lu tuh kan kevin dulu ke Jakarta baru lu kan nah gua baru kepikiran gua belum pernah bikin sama dia guys nah jadi konsepnya lebih tepatnya mengenal lebih dekat dengan ledip kalian maksud mereka ya bukan gua ya kan kalau gitu udah dekat loh tapi kan lu lebih dekat sama Ayan kan jadi ini gua pengen menceritakan ya orang ledip ya seorang Wijaya Wahyuda gitu loh nah lu tuh kayak awalnya mungkin kayak basic kali ya kenapa kayak merana mulai ke YouTube gitu loh kenapa sih yang ada di pikiran lu tuh dari umur berapa kalo gua kan kayak simpelnya gua YouTube gara-gara ini dan gua suka main ini nah gitu kalo itu gimana tuh kayak guys jadi gini nah kita ceritakan dari titik awal perjalanan YouTube jadi aku tuh buat YouTube dari tahun 2016 2016 dan itu terinspirasi dari salah satu player Minecraft yang namanya Devib gua gak tau lagi Anjie Devib pokoknya tuh dia legend banget Indo lagi gua enggak orang luar Devib dia legend banget dia kan kontennya trap-trap terus gua 2016 terinspirasi bikin konten juga trap-trap awalnya kan guys kalo kalian tau kalo kalian liat video-video gua lama itu trap-trap tahun 2016 oke tapi kayak cuman beberapa kali itu udah stop gua kenapa tuh? stop karena emang kayak yaudahlah buat have fun aja kan YouTube kan awalnya cuman karena seneng aja nge-upload ke YouTube walaupun gak ada yang nonton karena seneng bener sama semua kayak gitu lah terus kalo gak salah tahun 2019 ya itu udah pokoknya aku dari itu udah gak ada yang namanya pikiran untuk nge-YouTube guys oh berarti lu sempet ada kepikiran buat berhenti? bukan buat berhenti mulai aja belum soalnya bukan berhenti kayak emang gak punya cita-cita aja jadi YouTuber tuh gak ada cita-cita gua karena itu bukan sebuah cita-cita ga Ben? iya terus 2019 itu gua lagi masa tryhard-tryhardnya mau jadi pro player PUBG woy aku sempet tau tuh tryhardnya banget tahun 2019 terus pas akhir 2020 ada kejadian HP gua ilang HP lu ilang? iPhone 8 Plus pokoknya wah itu pada zamannya bagus guys buat PUBG ya buat PUBG gua tau itu iPhone 8 Plus itu hilang gara-gara gua main futsal ya kan sama temen-temen gua main futsal gua taro tas gua di bench bangku-bangku bench oh ya ya kan di luar jaring kan bener di luar jaring terus pas pulangannya itu HP aku hilang guys anjing hilang terus tau gak apa yang gua lakuin? apa? gua kedukun anjing bukannya find mic iphone gitu loh gak bisa gak bisa HP gua HP gua gak bisa di find my find my pas itu oh gitu wah terus lu kedukun nih kedukun gua kedukun ke orang pintar ya sebutannya ke orang pintar tapi bahasa-bahasa orang luar pasti bilangnya dukun iya iya tuh gua ke orang pintar ya pas itu sama mantan gua pas itu oke oke dia yang tau tempat orang pintarnya terus kata orang pintarnya gini ini ceritanya lucu sebenernya apa tuh? gua kurang pintar nih apa gak apa? ditanya kan oke ini HP aku HP aku hilang bu terus gini 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 oh yaudah nih dia air putih dibaca air putih 2 terus dibacain dibaca-bacain gua gak tau kan gua yang ikut aja lalur yang penting pokoknya pikirannya yang penting HP gua balik gitu iya terus pas itu oke dikasih nih air minumnya disuruh disuruh lempar-lemparan ke tempat futsalnya kayak disebar-sebarin oh iya kayak sebar garam ya iya terus nah pas disebar-sebarin oke gak terjadi apa-apa terus 2 hari kemudiannya tau gak? apa? ada orang yang tiba-tiba balikin KTP SIM dompet gua doang HPnya gak? itu dia ngambil berarti iya kayaknya dia yang ngambil tapi gak mau dibalikin aja HPnya butuh itu dia pokoknya gua ngilang ilangnya itu tas guys berarti lengkap ya ada jam ada dompet tapi itu sedih sih 2 hari kemudian dibalikin apa? dompetnya doang nah dari situ lo gak sempet tanya HPnya gitu? gak gak sempet tanya kenapa emang? katanya dia alasannya dia orangnya itu dia bilang dia bilang itu dia nemu di jalan berarti dibuang sama pelakunya ya katanya begitu kita kan gak tau aslinya kan? tapi yaudah gua udah ikhlasin aja disitu guys gua ikhlasin terus ya disitu tuh pikiran gua itu sebenernya gua stress stress awal stress gua pertama kali gua stress dalam hidup gua tapi HP gua ilang kan gua punya cita-cita jadi youtuber? bukan jadi pro player pubg oh iya jadi pro player pubg butuh device dong butuh device yang dimana pada saat itu gua gak itu kayak HP baru kayak 5-6 bulan oh itu baru sih termasuk baru itu itu baru 5-6 bulan baru dibeliin sama mamak gua terus kalo gua mau minta lagi gua gak mungkin dong iya kan udah dibeliin maksudnya minta lagi itu anjing diomelin dia nah dari situ anjing gua harus cari duit sendiri tuh tapi pas HP dompet lu balik menurut lu ya ini kan menurut kepercayaan lu aja gitu apa? kayak gara-gara dukun itu atau emang gara-gara ini orang baik aja gak tau gua itu entah itu emang efektif dukunnya atau gimana dukunnya OP dukunnya OP dukunnya OP cuman masih belum 100% belum evolve belum evolve dukunnya belum inilah reincarnation oke jadi itulah untuk basic ledip pengen jadi youtuber oke oke untuk masalah karir lu kan sekarang youtube yaudahlah orang udah ngeliat ledip sekarang udah kayak gini kayak sekarang gak punya rambut anjing terus kayak gini anjing apa gua yang gak prestasi aja mungkin kita balik kita mundur sedikit ke sisi kehidupan ya ke sisi kehidupan kayak hal apa yang menurut lu nih kan lu menurut lu 22 ya 22 22 selama 22 tahun hidup yang menurut lu hal paling sedih dan gak bisa dilupain dalam hidup lu sampe sekarang apapun itu general bebas gak mungkin hidup lu happy anjing iya gak mungkin cuman gua tuh kayak susah aja mikir hal yang paling sedih kayaknya terlalu banyak hal sedih dia guys kayaknya kebanyakan guys jadi tuh ketumpuk 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 semua anjing sedih terus hidup tapi kalo sedih kayaknya kurang tau sih ibu sedih kurang tau oke menurut lu yang paling berkesan deh yang paling berkesan itu adalah gak harus youtube ya iya general tapi yang paling berkesan itu pertama kali gua ke jakarta oh itu tuh kenapa tuh gua ngerasa diterima aja disini emang sebelumnya gak diterima kan disana diterima cuman maksud lu pengen banget ke jakarta iya tapi kan presen-presen lu ke jakarta gimana kan lu tinggal di condet tuh ya oke lah anjing menurut lu condet tuh jelek gak sih? engga eh menurut orang kalimantan ke condet aja udah yaudah biasa aja kayak di tempat tinggalin mereka kayak menurut gua ya gua kan sering maksud lu condet di kalimantan gitu? iya anjing berarti sama gak ada guys berarti gua kebayang ya kalau gua ke kalimantan berarti kayak condet gitu yaudah gua bayanginnya condet gitu jadi gua gak berharap besar gitu iya anjing kalimantan mah sama aja gak sih guys? kayak condet aja oh gitu terus gimana tuh? kayak berkesannya apa sih yang bikin lu berkesan? jangan bilang lu berkesan gara-gara liat gedung anjing jangan kayak gitu gedung sih kenapa sih? gua pengen tau nih ini jujur ya guys kenapa? kenapa lu kesan liat gedung gitu? gua ya bosen gitu lu misalnya nih 20 tahun tinggal di kalimantan yang dimana notabene gedung tinggi itu cuman kayak ada 1 atau 2 biji terus lu ngeliat awan itu langsung keliatan anjing keliat awan langsung keliatan iya langsung keliatan ada awan masih ada awan disini gak ada awan anjing kayaknya aja polusi soalnya polusi disini tapi ya disana kayak kan kita kayak hidup 20 tahun itu ngerasa oh yaudah fine-fine aja karena emang gak ada gedung karena sebenernya lebih ke kebiasaan ngelihatan doang guys kalau jalan-jalan gitu sebenernya gua kalo kalimantan mungkin juga merasa excited ya guys karena kan mungkin ada beberapa hal yang gak di Jakarta gak ada gitu mungkin kayak misalnya disana ada sawah unik gitu misalkan gak ada sih atau ada desa yang menurut gua gua belum pernah liat gitu kan pasti ada lah menurut lu gak ada menurut gua ada pasti ngoblok ya disini lengkap tapi disini panas banget gitu loh oke berarti berkesan itu adalah di Jakarta ya iya karta itu berkesan tapi itu jujur itu adalah titik pembalikan hidup gua tau dia kan dari stumble ya maksudnya nonton dia stumble guys tuh waktu itu ya kan gara-gara dia udah bingung kali mau ngapain lagi gitu kan iya karena ada temen guys streaming streaming ada temen sans SMP udah bubar ya pas dia sans SMP gua gak tau ada dia sumpah yang gua tau cuma ada Nelson serius Nelson doang yang gua tau gitu loh karena kan lu dulu masih ini kan masih apa rendah lah enggak enggak dia udah 100 ribu waktu itu emang gua nyanya gua gak pernah liat gitu lah emang serendah itu gua guys enggak 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 kan liat sekarang enjing di atas gue kan KELAAT dia di atas gue sekarang kayak gua seneng banget enggak lah enggak lah kita semua sama guys terus oke berkesan itu adalah ke Jakarta ya mungkin kayak gua menyimpulkannya ya bertemu temen-temen baru dan bisa lebih deket sama temen-temen terus juga mau ngumpul gampang gitu bahkan sekarang kan kita udah di GH bareng ya jadi lebih gampang bahkan bosen ya iya udah bosen guys udah kayak dulu nongkrong mungkin kayak ledep ketemu gemat itu kan jarang tuh ceritanya tau ledep ketemu Malik itu kan kayak wah banget gitu loh kayak excited excited gitu loh karena pertama kali ketemu iya terus kayak sekarang kayak ya lagi udah mager-mageran guys diajak nongkrong enggak capek anjing oke berkesan udah karir udah yang terakhir nih bener-bener nih ya yang dari hati lu lubuk hati lu yang paling dalam gitu karena kan lu jatuhnya anak yang struggling nih iya dong karena lu sekarang udah termasuk kategori merantau kalo gua anak-anak Jakarta gak merantau sebenernya masih bisa balik gitu loh kalo lu nih kan lu dan Kevin anak-anak merantau sama nih guys kategorinya kita liat jawaban Kevin udah jawaban ledep gitu liat ya lu ngerantau nih apa sih yang ada di isi hati lu nih untuk kedepannya gitu ya pasti dong lu harus ya gua ngerantau kan pasti ada tujuan gua ngerantau anji apa-apa lu pengen apa sih ya gua pengen sukses lah ngentot apalagi co udah pasti guys sukses tuh udah pasti ya terus ya pengen bebas atau mungkin balik pengen oh pengen bebas oke bebas dalam hal apa nih ya bebas aja mau kemana-mana jam berapa ya tapi menurut gua enggak sih guys tapi gua di rumah aja anji iya iya sih maksudnya kayak tapi kalo cowok ya guys ya menurut gua kalo cowok balik diatas jam 29 sebenernya oke oke aja asal bisa menjaga diri gitu lah iya kan kalo wanita gak baik minimal jam 10 oke pengen bebas pengen sukses terus apa goals lu nih tujuan lu mungkin nanti balik harus berubah anak misalkan gitu nikah mungkin oke itu kan kalo sukses amin amin banget nah tapi kebalikannya nih reverse amit amit ya amit amit ya jangan sampe ya gua yakin kita sukses semua guys amit amit nih lu miskin lu jatuh mungkin lu amit amit enggak lah karena gua udah miskin anjing tetok kita cukup gitu gua miskin anjing sama sih udah lah anjing jangan ngomong miskin nah pokoknya lu gagal lah gitu amit amit ya lu gagal apa yang bakal lu lakuin kadang kan statusnya lu ngerantau mungkin kita gagal oke kita pulang ke rumah masing-masing gampang nah lu gimana apakah lu bakal disini tetep struggling ngamen mungkin ya paling out of the box lah mungkin ya pekerjaan gua paling ya ngangkut botol lah ini oh berarti lu beneran mau jadi pemulung di jakarta lu gak mau pulang ke kalimantan gitu TALAAA itu iya sanjing kalo gua emang gak bisa sukses di ranah entertainnya gua gua udah siapin plan-plan gua buat balik karena di sana eh banyak banget ide-ide bisnis terus kenapa lu gak disana aja bisnis benernya gitu cuman kan gua gua nya belum siap untuk berbisnis oh berarti ke depannya kalo emang goals lu bakal ada bisnis disana tapi lu tinggal disini pasti bisnis itu adalah satu hal yang pasti yang akan aku lakuin guys tapi gak sekarang karena emang belum siap aja modal kita semua masih punya bisnis masing-masing beda gitu apa anjing beda kan kalo gua kan gua kenapa tiba-tiba cewek guys anjing ya kan lu ada sih gua gua lebih ke gua tuh gak ada tipe yang ideal gua itu gimana gak ada nih ideal ya maksud lu tipe kayak selera gitu kan kriteria deh kriteria ya kriteria gitu kan ya misalkan kayak gua suka cewek yang sopan gitu itu udah pasti lah ya terus apa satu satu aja lu sebut ini jujur-jujuran aja oke ini dari dulu oke gua punya mantan itu kalo gak salah berapa mantan lu? 10 janji gua punya mantan itu cinta monyet gak dihitung ya gua punya mantan itu kalo gak salah ada 5 itu yang gak cinta monyet? enggak udah gede anjir 5 gila banyakan dia guys terus rata-rata mantan gua itu gak ada yang hijab kan cuma satu yang hijab oke dari 4 1 hijab iya dan sebenernya mamahku itu lebih ke aku sebenernya lebih iniin mamahku sih ngikutin? nurut nurut berarti mamanya redik kan hijab kan? kan mama mama gua kan agamis banget tot eh loh begitu alhamdulillah gitu loh iya kok dikatain totot jadi aku intinya guys ya intinya cewek yang muslim aja ya yang muslim berkerudung berarti dom kayak mamah lu kan mamah lu gitu kerudungnya gak usah betul tapi gak mau berarti punya cewek berkerudung misalkan 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 dia gak berkerudung awalnya terus tiba-tiba dia mau berhijab gak mau bagus lah yaudah bagus berarti kan kriteria tadi yang bilang guys kriterianya ada-ada nurut aja sama mamah mamahnya berarti mau yang berkerudung kayak gitulah ya dia di Jakarta sekarang udah surviving setahun ya tahun bro setahun umur dua-dua bisa survive ya kan dari dia berkarir bersama kita kita semua berkarir sama ya kita kerja bareng-bareng dan dia berhasil setahun kalo Kevin dua tahun gitu kita lihat apakah ledip bakal bertahan sampai 10 tahun ya hari itu lu berapa tahun di Jakarta? 5 5 doang? 50 hehehehe jadi udah itulah untuk seorang ledip ya nanti nextnya kita kapan-kapan kalo ada pertanyaan lagi kalian tanyainnya ke dia langsung ya jangan gue menjawab ya biar dia menjawab langsung jadi thank you semuanya yang udah nonton berarti tipenya dia yang udah berkerudung tau kan siapa